Halo guys selamat sore ini kita berada di tanaman amer kita yang mana mau akan dipanen kurang lebih 2-3 hari lagi ini nampak kita tayangkan lagi yaitu eceng gondok yang kita aplikasi dengan kimiru yang sebelumnya ini ada salah satu lahan yang tidak kita aplikasi nampak seperti ini lebatnya rimbunnya bila kita biarkan jadinya seperti ini kemudian nampak dikejauhan tanaman prioritas kita MR yaitu lumayan sehat meskipun 1-2 gotang karena virus ataupun yang lain ditandai dengan berlubang-lubang jadi untuk populasi dikira sudah merun karena sebagian yang tengah-tengah itu yang ngeplok-ngeplok ada eceng gondoknya itu berarti terlihat leluasa rumput-remputnya kemudian nampak dikejauhan daunnya juga sehat daun bendera juga sehat namun di beberapa kasus kali ini banyaknya burung pipit yang mengingapi sehingga untuk sulaman-sulaman yang kecil pasti dihabiskan burung ini adalah salah satu varitas MR kita ini kurang lebih umurnya sudah 105 hari gas ini nampak sudah siap tanam siap panen ini kita dekatkan yaitu seperti ini yang sulaman kering dihabiskan burung karena tuanya lebih lama masih hijau dibanding teman-teman sekitarnya nampak juga ada hama-hama hitam itu kita begeser ke kanan nampak dikejauhan juga subur juga handung ini menginjak ke lahan kita yang dimana kita lakukan aplikasi kemeru yang dari awal di tengah-tengah dapat gutang-gutang itu tidak ada eceng gondoknya bila dibandingkan yang sebelah kiri seperti ini ini kelihatannya burungnya juga semakin banyak gas ini kita nunggu apa itu untuk pemanenan grup panen karena tanahnya ini terlihat embak dalam arti ambles karena tidak ada air ini kita prioritaskan untuk kombi rayap yang dipersenulih banyak orang di dos di pinggir ini adalah nampak yang tertinggal milik kita yaitu wajeng gondok seperti ini jadinya bila tidak kita pentas dengan herbisida kemeru yang lama-lama yang lalu dikejauhan rumputnya luar biasa Alhamdulillah masih dikasih panen gas ini insya Allah yang satu arang kading kemudian bagasar sebelah kanan kita yaitu yang masih hijau itu dua tiga yang pertama yang di tepi jalan itu karena dulunya embak banyak air sehingga kurang maksimal hasilnya semakin bergeser semakin bawah insya Allah bagus bisa diandalkan yang intinya kita syukuri yang penting kita sudah panen untuk varitas MR yang berumur panjang kurang lebih gitu guys terima kasih selamat menikmati